Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, sukses untuk anda, sukses untuk kita semua Sobat Youtube, kembali jumpa bersama channel Toslam Hamiruddin Dan kali ini kita melakukan perjalanan ke sebuah desa perdalaman Yang berada di Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Arut Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Dan untuk sampai sana kita harus mendapati jalanan yang cukup menantang Mulai dalam perusahaan seperti yang kita lihat saat ini Ini adalah perusahaan HTI sehingga banyak kayu lok yang diangkut menggunakan truk panjang Dan cukup berisiko kalau kita tidak hati-hati Dan nanti juga akan kita melewati beberapa ruas jalan berbukit dan terjal yang perlu hati-hati bagi kita semua Sebelum kita lanjut, jangan lupa kasih semangat buat channel ini Klik tombol subscribe dan menyalakan tombol loncengnya Terima kasih Dan ini kita masih melewati kawasan produksi hutan tanaman industri Sehingga banyak aktivitas untuk loading atau muat kayu bahan baku publik kertas Yang diangkut menggunakan truk-truk logging Nanti sudah masuk arah desa nih Sobat TA kita lihat pemandangan di perjalanan itu di kejauhan tampak bangunan sarang walet Dan ini juga sama gitu ya Dan ternyata bahwa di desa perdalaman di wilayah Kalimantan Tengah khususnya di Kecamatan Arut Utara Nah seperti kita lihat di sebelah kanan ini Ternyata memang banyak juga bangunan-bangunan sarang burung walet Tetap posko terpadu desa pantang mundur penanganan COVID Dulu di awal-awal itu ketat disini Harus diperiksa dulu sekarang udah mulai bebas Ini jalannya berbatu Pokoknya kalau licin hujan nih Agus berani maik motor nggak? Mau dua wawan naik motor sini Wan? Asik kan jalannya kan? Jalannya melengkok Kalau sawitnya punya perusahaan kayaknya nih Ya pernah dibeli orang Iya kena selesian juga Jauh kan mantapnya tuh Waletnya tuh yang ada aja sarang walet Satu Tuh depan tuh ada lagi sarang walet lagi Hmm bunyinya juga Dan sobat youtube Sarang burung walet memang menjadi salah satu Andalan bagi sebagian masyarakat di wilayah ini Karena juga dengan harga yang mahal juga Begitu menjanjikan Sehingga tidak heran jika di daerah pedalaman Seperti yang saat ini kita datangi yaitu daerah Desa Pandau Ternyata juga banyak berdiri bangunan-bangunan Sarang burung walet Ya mungkin diantara bangunan itu Sebagian merupakan milik para pengusaha sarang burung walet Yang berasal dari luar daerah atau bahkan dari kota Tapi mungkin ada sebagian kecil memang yang milik masyarakat setempat Pemandangan buat yang gak biasa lewat hutan Aku sering masuk hutan gak los? Belum Nah kalau ini kan cerita hutan, Kalimantan Akhirnya karena masih hutan Jalannya harus lewat bukit lewat hutan Ini gak pura terpakaramanya Kok pura? Pas kan Pas 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 ya jarang terjamah oleh karena memang medannya ini terlalu ekstrim tapi walaupun ekstrim masyarakat disini mantap ini biasa kita lihat di belakang sana biojuk terbuka, itu ada ladang dimana tingkat curamanya luar biasa 60 derajat tapi masih ada kebun-kebun yang membuka lahan tinggi ya kita dari atas ini hati-hati ini terjal sekali turunannya dan kita selalu berharap memang tidak hujan sehingga pada nanti kita kembali pun masih tetap nyaman maaf nih goyang-goyang kembali turun lagi jadi naik turun ya beginilah namanya lewat bukit jadi daerah arut utara ini termasuk daerah pedalaman di wilayah kota waring barat Kalimantan Tengah yang memang medannya berbukit koletnya luar biasa nih lagi dibangun nah ini jadi kita ini warga setempat ini membawa kayu bakar di ngendong dengan menggunakan lanjung nah ini nah itu lanjung namanya ya kolet lagi banyak kolet ya sekarang kolet juga rumah warga di Risa Pantau banyak yang pakai sistem panggung ini ya legendat yang pantar oh ini ternyata ada aulanya ini aulanya ya aulanya khas oh nah balai adat panggungan batu balai adatnya nih gimana wah itu ada syaratnya tuh eh mana bisa sembarangan jadi kalau yang buah acara lah pakai topi itulah bisa masalah ini kalau kalau acara adat penyambutan tamu-tamu biasa dipakai ini nah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.